Halo Sobat, salam jumpa di channel Wiria Travelling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang bapak, ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah, ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang, suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi, ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa berjebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi, dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa berjebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa berjebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap, senjata rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya, menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikannya. Dalam Injil pada hari ini, dikisahkan Yesus mengusir setan yang merasuk pada seorang yang menyebabkan orang tersebut bisu. Setelah penyembuhan terjadi, ada berbagai macam reaksi dari orang-orang yang melihatnya. Ada yang heran, tetapi ada juga yang reaksi lain dari orang farisi yang tidak ada di tempat itu. Nah, Yesus menyimpulkan tindakannya dengan memberikan pesan utamanya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan orang akan mencerai beraikan bila tidak bersama Yesus. Orang farisi tidak memahami pesan demikian, tetapi justru melihat kuasa pengusiran setan itu sebagai kuasa penghulu setan, yakni bezebul. Dalam istilah Ibrani, bezebul itu dewa lalat, atau dewa tempat tinggal dan nama dari salah satu dewa dan diambil alih Iyudasme menjadi nama Iblis. Bagi Yesus, kuasa Iblis tidak bisa melawan dirinya sendiri atau kroninya. Mujizat penyembuhan Yesus dianggap sebagai perbuatan gaib semata. Bahkan disamakan seperti yang dilakukan nabi-nabi palsu yang berjumlah 450 orang banyaknya pada zaman Elia di satu raja, raja 18 ayat 22. Ada tiga pesan Yesus bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Pertama, setan dan kuasanya itu ada di mana-mana dan tidak memangsai siapa saja. Bahkan dampak rasukan setan bisa menyebabkan seorang buta. Jadi, setan itu ada dan punya daya melumpuhkan manusia. Kedua, Yesus meyakinkan kepada kita bahwa kuasa iblis itu kendatipun berdaya tetapi dayanya sudah ditaklukkan oleh Yesus. Iblis bertaring tetapi taji dan taringnya telah dilumpuhkan, telah ditumpulkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. dan yang ketiga, Yesus mengatakan orang yang tidak bersama dia berarti melawannya. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia dan sekitar kita. Bahkan, kita sendiri bisa berbuat jahat karena kita terpisah dari Tuhan. karena ketika manusia jauh dari Tuhan maka kekuatan jahatlah yang akan menguasainya. Maka dari itu manusia diundang untuk bersatu dengan Tuhan. Kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat Allah. Nah, bersama Yesus kita akan tetap tetap teguh dan tidak mudah terkerai beraikan. Ingat, syair lagu anak-anak sekolah minggu dan kita pun bisa mengikutinya bersama dalam nama Yesus dalam nama Yesus ada kemenangan dalam nama Yesus dalam nama Yesus Ibn istikalah kan dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan begitu. Terima kasih Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita. Amen. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Franciscus kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu Oh Bunda Allah yang tersuci dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan kami menghadap mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan Oh perawan Maria di tengah pandemi ini arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputus asaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati tinggal tinggal dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran selusi penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kecemasan pada masa depan dan dapatnya bagi perekonomian serta pekerjaan Tidak Allah dan Bunda kami doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih agar masa sulit mengurasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi Ya Bunda seperti yang telah engkau lakukan di kanan mohon kanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan percayaan yang seguh akan karya penyelamatan lindungilah para dokter perawat petugas kesehatan dan para relawan yang berada di depan situasi genting jenis dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang serta upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan kemurahan hati dan kesehatan sekalus tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda yang dengan kepedulian sosial dan pelayan meninjil berusaha membantu dan menutupi semua orang keperawan yang terberkati terangilah pikiran perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penyelidikan ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif mengatasi virus dan tindilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh kebijaksanaan perhatian dan kemurahan hati terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidarisasi masa depan Maria yang tersuci gerakan lanurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan bunda yang terkasih tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan ikanlah kami kuat dalam iman tekun dalam pelayanan teguh dalam doa bunda maria penghibur orang berduka rangkulah semua anakmu dalam masa seluruh ini dan bawalah doa-doa kami pada Allah agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa untuk mendebaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan imat sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda pengharapan dan keselamatan kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya ya perawan maria yang penuh kelembutan dan belas kasih amin bapak dan keselamatan Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal. Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan, dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wiri Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu, Senantiasa dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putera, dan Roh Kudus. Semoga, Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, follow kami di Instagram. Wiri Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.